Tribuners KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan distribusi logistik pemilihan kepala daerah sudah 100%. Ada pun menurut Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Kuwailid, pendistribusian logistik di beberapa tempat sempat tergedala jalur yang membuat petugas harus bekerja ekstra agar bisa membawa logistik sampai tujuan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Lombok. Robby Firmansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Adila dan juga Tribuners Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 November sudah melakukan pendistribusian logistik untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serta tahun 2024. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Kuwailid, mengatakan pendistribusian logistik tersebut dimulai dari daerah 3T, terpencil, terluar, dan tersulit. Di mana logistik-logistik tersebut diantar menggunakan kendaraan. Kuwailid mengatakan sampai dengan hampir satu pencoblosan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 sore, hampir 100% logistik surat suara, hampir 100% logistik untuk pilkada 2024 sudah tersalurkan. Namun Kuwailid mengatakan meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh para petugas pendistribusikan logistik untuk pilkada tahun 2024. Seperti pendistribusian logistik di Desa Batu Lantai, Kabupaten Sumbawa, di mana petugas harus melewati jalan berlumpur dan juga becek akibat di terjang hujan. Selain itu kendaraan jeep yang digunakan oleh petugas untuk mengantarkan logistik tersebut, sempat tidak bisa jalan, sehingga petugas harus membawa logistik tersebut dengan cara memikulnya. Kena tidak demikian, logistik tersebut sudah sampai di panitia pemungutan suara di Desa Batu Lantai tersebut. Selain itu juga pendistribusian logistik surat suara di daerah-daerah terluar menggunakan pendistribusian logistik tersebut dikawal kata-kata keamanan baik dari TNI maupun Polri, serta dari petugas pengawas pemilihan atau PANWASCAM masing-masing kecamatan dan juga Desa. Wailit mengatakan seluruh distribusi logistik pada sore kemarin sudah sampai di setiap kelurahan sehingga pada sore harinya logistik untuk pilkada mulai digerakkan dari TPS menuju ke masing-masing TPS sehingga pada hari ini seluruh logistik tersebut sudah bisa digunakan oleh KPPS untuk sebagai cara untuk menyalurkan fakt suara dari para pemilih dan juga masyarakat. Demikian Adila dan juga Tribunas laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.